Kata Goldman, sebenarnya manusia itu selalu disibukan terlibat dalam proses bagaimana dia harus menciptakan kesan terhadap orang lain dan bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap dirinya. Sebelum ambil video ini, saya berpikir untuk memilih baju yang mana. Kemudian saya juga memilih menggunakan jam tangan, lalu saya pergi ke cermin untuk memastikan seperti apa penampakan wajah saya sebelum ambil video ini. Nah, semua orang mungkin mengambil situasi yang sama ketika akan tampil ke buka, akan tampil ke publik, atau mungkin akan pergi ke suatu acara. Misalnya bisa pergi ke kampus atau pergi ke pasar bahkan untuk ibu-ibu, atau bagi bapak-bapak yang ingin pergi ke rapat tertentu misalnya, Atau yang ingin juga pergi ke kantor, pasti akan bersiap diri dulu, memilih pakaian yang mana, kemudian sepatu yang mana, kemudian mandi dulu dan bersisir dulu. Itulah kehidupan manusia yang terlibat dalam proses bagaimana menciptakan impresi, bagaimana menciptakan kesan diri kita terhadap orang lain, dan bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap diri kita. Inilah yang akan saya bahas dalam tayangan kali ini, yang disebut sebagai teori dramaturgi dari seorang sisiolog yang sangat populer, bernama Irving Goffman. Teorinya sangat mudah dijumpai oleh mereka yang belajar ilmu sosial, terutama tentang dramaturgi dan tentang stigma sosial, yang itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sobat semua, sebelum sampai ke situ, saya ingin menjelaskan dulu tentang biografi singkat siapa itu Irving Goffman. Nah, Irving Goffman ini lahir pada 11 Juni 1922 di Kanada, dan meninggal di Philadelphia, Amerika. Beberapa teori yang kemudian sangat populer, yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang dramaturgi, yang menceritakan tentang kehidupan ini sebagai sebuah sandiwara, lalu tentang stigma sosial, masih dalam pembicaraan tentang bagaimana interaksi sosial itu membentuk sebuah konsepsi diri bagi manusia, bagi kita yang berpilaku atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam karir akademiknya, Goffman ini sangat dipengaruhi oleh sebuah pemikiran yang berkembang di Amerika, yang dikenal dengan Chicago School, atau Madhub Chicago. Dan ini adalah satu, apa namanya, satu madhub pemikiran dalam sisiologi, dalam sosial secara umum, yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sisiologi. Nah, sobat semua, fokus dari Goffman ini adalah pada interaksi sosial, dan Goffman ini ada dalam satu kelompok pemikiran dalam sisiologi yang disebut sebagai interaksionis simbolik. Di bagian video yang lain, saya sudah menjelaskan tentang pemikiran interaksionis simbolik dari salah satu inisiatornya, yaitu George Herbert Mead. Dan Goffman ini juga diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Mead, dengan konsepsi dan fokus yang jauh lebih mutakhir, jauh lebih modern. Sehingga pemikiran sisiologi dari Goffman ini juga terhitung sebagai analisis-analisis yang sangat populer, analisis-analisis yang sangat kontekstual, diantaranya tentang dramaturgi dan stigma tadi. Oke, saya akan menyebutkan beberapa buku penting dari Goffman ini, yang pastinya adalah salah satunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Ini adalah tentang presentasi dari diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti terlihat pada judul buku ini, yang difokus dari sisiologi Goffman ini menceritakan tentang aktivitas keseharian, terutama dalam proses interaksi antara seorang individu dengan individu yang lain, bagaimana dia menciptakan impresi, men-setting kehidupannya agar kemudian menciptakan sebuah impresi atau kesan yang diinginkan oleh individu, seperti itu. Nah, kata Goffman, sebenarnya manusia itu selalu disibukan terlibat dalam proses bagaimana sih dia harus menciptakan kesan terhadap orang lain dan bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap dirinya. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Kalau saya misalnya pergi ke kampus untuk menyampaikan satu materi tertentu, mungkin saya akan mempersiapkan dulu bagaimana materi tersebut, lalu mempersiapkan beberapa alat tambahan, kemudian kebutuhan yang lain, agar ketika saya menyampaikan materi tersebut memiliki impresi atau kesan yang sangat bagus, kesan yang terlihat sangat siap, kesan yang terlihat bahwa saya adalah orang yang paham betul dengan materi yang saya sampaikan. Nah, itu adalah satu situasi yang dihadapi oleh semua orang. Tetapi kata Goffman bahwa proses pembentukan impresi adalah sesuatu yang sebenarnya ada pada satu bagian tertentu dalam kehidupan manusia. Itulah yang kata Goffman disebut sebagai front stage atau panggung depan dalam kehidupan manusia. Setiap orang sebenarnya memiliki panggung depannya masing-masing. Saya yang bekerja sebagai dosen, maka panggung depan saya adalah ketika saya mengajar. Bagi saudara semua yang kemudian bekerja sebagai pedagang misalnya, maka ketika pergi ke toko itu adalah panggung depan Anda ketika Anda berhadapan dengan konsumen. Atau juga para mahasiswa ketika mereka kuliah, tentunya mereka juga akan mempersiapkan diri, memilih pakaian yang mana, mandi dulu, lalu kemudian membaca buku juga. Ketika dihadapan dengan situasi kelas, itu adalah front stage atau panggung depan bagi mahasiswa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua seperti itu. Ada panggung depannya, ada front stage-nya. Nah, konsep panggung depan ini sederhananya adalah ketika seorang aktor berada, berhadapan dengan audiens, dengan penonton, apakah penontonnya nanti seorang mahasiswa, atau konsumen, atau jamaah, atau lain-lain. Itu namanya adalah konsep front stage yang dikemukan oleh government. Lalu, yang kedua, kata government dalam interaksi sosial, manusia juga ada yang disebut sebagai konsep backstage, atau panggung belakang. Nah, di panggung belakang ini, itu berbeda dengan konsepsi yang ditampilkan pada panggung depan. Bisa jadi ketika saya tampil di kampus, saya menggunakan pakaian yang lebih rapi, bahkan pakai jas atau pakai dasi, mandi dulu, tetapi di backstage-nya, misalnya ketika pulang ke rumah, dan itu adalah bagian dari backstage saya, maka mungkin saya tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tidak pakai jam tangan, mungkin tidak mandi juga. Itu adalah bagian dari backstage yang saya lakukan. Jadi, perbedaan antara front stage dengan backstage. Nah, biasanya backstage itu, kata government adalah satu bagian yang tertutup dari audiens. Jadi, kalau saya seorang dosen, kemungkinan audiens saya adalah mahasiswa, maka mahasiswa mungkin tidak bisa mengakses kehidupan dalam backstage saya, di rumah saya. Karena mungkin saya akan berbeda. Sama halnya, misalnya kalau Anda seorang pedagang, misalnya pedagang di sebuah restoran, pedagang nasi, makanan, maka etalasi yang di depan itu adalah merupakan front stage, di mana Anda menyajikan makanan yang sudah sedemikian rupa ditata, dimasak dengan sangat enak sekali, dan ditampilkan kepada konsumen. Tetapi di dapur, dapur itu adalah bagian dari backstage Anda. Itu adalah rahasia, dan tidak semua orang bisa masuk ke dapur. Sehingga ada istilah rahasia dapur. Atau juga kalau teman-teman lihat di restoran, pasti di bagian belakang untuk mempersiapkan makanan, ada tulisan, hanya karyawan yang boleh masuk. Artinya, backstage itu memang adalah satu bagian tersendiri, yang tidak bisa diakses oleh semua orang, terutama oleh para audiens. Nah, itulah yang ingin dijelaskan oleh government tentang kehidupan sosial. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada bagaimana kita menciptakan impresi, bagaimana kita menciptakan kesan yang sangat bagus di hadapan orang lain. Dan sekarang, sobat semua, panggung depan itu bisa sangat banyak. Bukan hanya pada kehidupan yang sifatnya formal, tetapi juga kita bisa menciptakan front stage-nya masing-masing. Mungkin dengan media sosial, mungkin dengan foto yang dipilih di Facebook, foto yang dipilih untuk tampilan di akun media sosial kita. Kelihatannya akan dibuat sedemikian positif, sedemikian bagus, sedemikian indah, sehingga menimbulkan kesan yang bagus juga. Sebenarnya, karena ada dua sisi atau dua stage tadi, maka ada kemungkinan juga seseorang itu akan rusak juga front stage-nya. Misalnya, tiba-tiba audiens yang berhadapan dengan kita datang ke rumah kita, dan kita sedang menggunakan pakaian yang berbeda. Maka, kesan yang tadinya muncul di front stage, mungkin akan didapati kesan yang berbeda oleh audiens seperti itu. Atau juga pada hal-hal tertentu, misalnya ketika kita melihat idola kita yang muncul di televisi, kemudian di sosial media yang kita mendapatkan kesan yang sangat positif, kesan yang sangat mengagumkan, tetapi tiba-tiba orang yang kita idolakan di media sosial itu melakukan satu tindakan yang tercelah, yang tidak kita lihat pada tampilan di muka umum atau di front stage-nya. Maka kita kemudian akan merubah persepsi kita terhadap individu seperti itu. Nah, sobat semua yang terpenting juga dalam kajian tentang dramaturgi ini adalah bahwa sebenarnya sikap-sikap pronsep ini bukan hanya dalam pengertian fisik, tetapi juga dalam pengertian yang lain. Misalnya tentang perilaku atau attitude kita, mungkin kita juga akan mempersepsikan atau menciptakan diri kita sebagai orang yang soleh dan lain-lain, itu juga adalah sebuah upaya bagaimana kita menciptakan kesan di hadapan umum. Nah, teori yang lain yang juga harus saya kemukakan tentang government ini adalah masih terkait dengan interaksi sosial adalah tentang stigma. Nah, konsep stigma ini sebenarnya juga masih terkait dengan bagaimana menciptakan kesan dari diri kita dan juga orang lain terhadap diri kita. Nah, stigma ini dalam penelitian yang dilakukan oleh government itu terkait dengan kasus interaksi sosial yang dihadapi oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disebut sebagai defable, atau dalam bahasa dulu disebut sebagai orang cacat. Nah, kata government, orang cacat itu pasti akan menghadapi situasi yang lebih sulit ketika dia tampil ke publik, ketika dia berhadapan dengan orang lain. Karena pastinya orang lain akan punya persepsi yang berbeda terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas tadi atau defable seperti itu. Nah, orang-orang yang kemudian defable itu, itu akan dipersepsi berdasarkan apa dari fisiknya yang kekurangan. Misalnya, orang yang tidak bisa berjalan, maka dia akan berusaha berinteraksi dengan orang yang normal tetapi pada konteks yang sesungguhnya dia akan kesulitan bagaimana menciptakan kesan agar dirinya adalah orang yang mampu. Karena biasanya dalam konsepsi umum, orang akan mempersepsi orang yang cacat itu adalah ya tidak mampu, dia tidak bisa jalan. Meskipun pada kenyataannya mungkin dia bisa jalan, tetapi karena secara fisik itu ada kekurangan, ada defable-nya maka konsepsi tentang dirinya tetap saja dianggap sebagai tidak normal. Inilah yang disebut sebagai stigma. Yang sebenarnya stigma itu bisa jadi pada realitanya, orang itu bisa melakukan hal yang sama dengan orang normal tetapi karena kecacatan itulah mungkin terbentuklah stigma terhadap orang tadi. Dan kita bisa menggunakan konsep stigma ini untuk hal-hal yang lain. Misalnya dalam perkembangan sekarang tentang COVID-19 ini, orang juga punya persepsi yang salah terhadap mereka yang penyintas atau orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Bisa jadi dianggap sebagai orang yang berbahaya, orang yang sangat menular dan bagaimana mempersepsikan publik terhadap orang seperti itu dengan segala ketidaktahuannya itulah yang disebut dengan konsep stigma. Ini juga terkait bagaimana membentuk impresi, bagaimana membentuk kesan antara orang tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan dalam interaksi sosial. Kalau ada pertanyaan, sampaikan pada kolom yang tersedia dan terima kasih.